Lagi ini adik-adik beruntung benar ini Santri yang ditakdirkan oleh Allah bisa mesantren Berapa banyak remaja yang tidak kenal ilmu agama Sudah Tidak kenal ke Allah Minimal kalau orang tidak paham agama itu tiga ya Minimal Satu dia tidak kenal kepada Allah Tidak kenal kepada penciptanya Udah berat, repot Kalau orang tidak kenal kepada Allah Pasti hidupnya tidak tenang Pasti Kenapa? Karena tenang itu Alah Bidhikrillah Tatma'innul kulub Jamkan hanya dengan ingat Allah Hatimu akan tentram Bagaimana akan ingat Allah Kalau tidak kenal kepada Allah Bagaimana mungkin Kita bisa mengingat sesuatu yang tidak kita yakini Benar? Jadi kalau tidak belajar agama Beleng saja Tenangnya itu tenang Tenang semu Bahagianya itu Bahagia Fata Morgana Sepertinya bekal senang Padahal Tidak juga Sebentar lah Dan dangkal Yuk asik Saya punya HP baru Ternyata kuotanya kurang Aduh asik Sepatunya keren Sayang Warnanya tidak cocok Sebentar saja Punya Punya sepeda baru Motor baru Baru juga sebentar senang Udah gitu Lihat yang lebih bagus Ilang senang yang ini Jadi Benar-benar dangkal Kesenangannya itu dangkal Udah itu Susah lagi mikirin yang belum ada Nah Orang tidak belajar agama Dia tidak kenal Allah Kalau orang tidak kenal Allah Tidak kenal Tenang Tidak bisa Tidak bisa Apalagi Kalau orang Tidak belajar agama Dia tidak akan tahu Bagaimana Amal Yang diperintah Dan dilarang oleh Allah Nah Bahagia itu Ada pada Perintah-perintah Allah Tapi dia tidak belajar Dia tidak tahu Seperti nikmatnya Tahajud Tahajud itu Membuat Tenang Bahagia Kalau orang melakukannya Dengan benar Tapi Karena dia tidak tahu Ilmu tahajud Beleng saja Dan Kalau orang Tidak belajar Dia tidak tahu Yang halal Yang haram Baik Buruk Selain ngarang Dan ini akan Membuat dia Tidak bisa menyikapi Dengan benar Ujian hidup ini Contoh Kalau ada orang Yang berkata jelek Bagaimana Jawaban yang Benar Wa'idha Khotobahumul Jahiluna Kolu Salaman Dan apabila Ada orang Yang jahil Wa'idha Khotobahumul Jahiluna Kolu Salaman Ketika ada orang Yang jahil Orang yang Tidak bisa Mengendalikan dirinya Siapa saja ini Bisa teman Bisa istri Bisa suami Bisa orang tua Bisa atasan Bicaranya itu Jelek Tidak enak Apa yang harus kita lakukan Salaman Bukan salaman Begini Berkatalah Yang mengandung Keselamatan Kita sering Tidak tahu Bagaimana Kalau ada orang Yang bikin Tidak enak Perasaan kita Biasanya Orang marah Dendam Sakit hati Tapi Kalau sudah Tahu ilmunya Oh Ingat Ali Imran 134 itu Memaafkan Orang-orang Dan Allah Mencintai Orang yang Berbuat kebaikan Sudah tahu Ilmunya Ketika ada Soal yang Menjengkelkan Tahan amarah Kemudian Maafkan Dan berbuat Baik Tuh Kalau sudah Ada ilmunya Lebih ringan Hidup ini Oleh karena Itulah Belajar Agama Membuat kita Paham Apa yang Diperintahkan Dan apa Yang dilarang Ini yang kedua Dan yang ketiga Kita paham Konsekuensi Dari Pilihan kita Kalau Kalau orang Belajar agama Oh iya Kalau saya melakukan Kebaikan Maka Saya akan Ditenangkan Dibahagiakan Saya dapat Pahala Saya akan Dituntun Oleh Allah Saya akan Dimudahkan Urusan Kalau saya Patuh ke Allah Bertahwa Allah akan Memberikan Jalan keluar Dari persoalan Hidup saya Oh ternyata Jalan keluar Bukan dari Pintar Jalan keluar Bukan dari Jago Jalan keluar Bukan dari Hebat Jalan keluar Terbaik Itu dari Taqwa Dan Allah Akan memberi Rezeki yang Tidak diduga Duga Oh iya Ternyata Dalam hidup ini Tidak harus Selalu terbayangkan Tidak harus Selalu Terpikir Oleh kita Sesuatu Yang tidak Mungkin Aduh Saya tidak Mungkin nih Tidak ada Yang tidak Mungkin Bagi Allah Subhanahu Kalau kita Taqwa Akan ada Jalan keluar Yang tidak Diduga Duga Enak kan Begini Aduh Saya memang Tidak akan Kebeli rumah Kalau Allah Mau Ngebeliin Dari mana Saya bisa Umroh Haji Sekarang Mahal 30 juta 40 juta Kalau Allah Ngundang Pasti Berangkat Siapa Yang Mau Sama Saya Wajah Saya Segininya Saya Orang Kecil Kaki Juga Nomor 35 Emang Jodoh Tergantung Ukuran Sepatu Enaknya Orang Orang Yang Yakin Kalau Tidak ada Putus Asa Dalam Hidup Ini Orang Yang Yakin Kepada Allah Ketika Ditimpa Sesuatu Dia Ridok Menghadapi Yang Akan Datang Kula Yusibana Illa Ma Katab Allah Lana Hua Maulana Wa Alallahi Fal Yatawak Kalil Muminun Katakanlah Sekali Kali Tidak Akan Menimpa Kepada Kami Kecuali Apa Yang Allah Tetapkan Untuk Kami Dialah Maul Kami Pelindung Kami Dan Kepadanya Jadi Rekan Rekan Sekalian Kalau Tahu Agama Kita Tahu Konsekuensinya Kalau Maksiat Apa yang Terjadi Hati Akan Dibuat Galau Kita Akan Terpenjara Takut Ketauan Orang Setiap Perkataan Buruk Akan Menimpa Kepada Kita Setiap Maksiat Akan Jadi Bencana Bagi Kita Apa Buktinya Asyur Ayat 30 Wama Assobakum Mimusibatin Fabima Kasabat Aidikum Waya Fuan Kathir Musibah Apapun Yang Menimpa Dirimu Adalah Buah Dari Perbuatan Tanganmu Sendiri Di Dunia Itu Nanti Dikubur Bencana Mati Dikubur Tersiksa Lama Di Akhirat Masuk Neraka Na'udzubillah Kalau kita Tidak Tau Ilmunya Tidak Tau Konsekuensinya Kalau Kita Tau Ilmunya Ah Ini saya Ngomong Jelek Pasti Kena Nanti Ke Saya Ini Saya Melakukan Maksiat Pasti Kena Ke Saya Besok Rusa Memang Begitu Tidak Ada Satupun Maksiat Kecuali Allah Menyaksikan Malaikat Mencatat Dan Akan Kembali Kepada Kita Jadi Tidak Meleset Silahkan Quran Surah At-Tawbah Surah 9 Ayat 51 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Qul Lai Yusibana Illama Kataballahu Lana Huuwa Mawlana Wa Alallahi Falyatawakkali Al-Mu'minun Katakanlah Wahai Nabi Muhammad Tidak Akan Menimpa Kamu Melainkan Apa Yang Telah Ditetapkan Allah Bagi Kami Ialah Pelindung Kami Dan Hanya Kepada Allah Hendaknya Orang-orang Bermu'min Bertawakal Ya Terima kasih Ternyata Dari tadi Zoom Tidak ada Suaranya Di kontrol Tidak Sudah ada Suaranya Sekarang Pentingnya Mengontrol Ya Oh ya Ini Yang salah Juga Dari tadi Ternyata Sudah ada Pemberitahuan Tidak ada Suara Bagaimana Sekarang Sudah terdengar Tidak Zoom Mim Sudah Nah Begitulah Ini Saya pakai Suara Saya juga Disini Tapi Jadi Dua Suaranya Sebentar Sudah ada Ya Karena Saya Hidupkan Yang Ini Ada Apip Disana Sudah Ya Harus Minta Maaf Sebentar Ya Ini Suaranya Pakai Suara Komputer Saya Sudah Bunyi Sekarang Sebab Kalau Ada Dua Suaranya Jadi Menarik Ada 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 Echonya Tidak Ada Oh Sudah Ada Alhamdulillah Baik Rekan-rekan Sekalian Jadi Sesibuk Apapun Diri Kita Harus Fokus Kepada Yang Membuat Kita Bahagia Apa Yang Bisa Membuat Kita Bahagia Satu Iman Dua Amal Soleh Fokuslah Ini Bagaimana Meningkatkan Iman Dan Bagaimana Setiap Kegiatan Kita Diniatkan Jadi Amal Soleh Our A Our Mong